Uho, uho Oh hai sekali, good morning world Minggu ini, kita bakal membahas soal IBO Atau International Biology Olympiad Secara spesifik di nomor 11 So, we will try to answer specifically the 11th question of 2017 IBO Or International Biology Olympiad this week Hey, that's pretty good Pertama-tama Khusus video IBO, Sensei bakal bicara dalam dua bahasa Indonesia dan Inggris Jadi, tiap satu kalimat gitu, Sensei bakal pindah-pindah bahasa So, you can call me Sensei I'm a biology instructor from Indonesia I'll be speaking in two languages in this video Mostly in Bahasa Indonesia because that's my main language But, I'll try my best to translate every single sentence from Indonesia into English Um, so sorry that I cannot speak English fluently And, maybe I'll need to use translator or something like that during this video BTW, link sumber soal dan kunci jawabannya ada di deskripsi video ini ya Di sini, Sensei hanya memperjelas dan membantu kalian untuk memahami maksud soal dan pembahasannya lebih dalam lagi Karena, beberapa murid Sensei masih aja bingung dengan kunci jawaban yang tersedia di websitenya IBO So, I already put the link to access IBO site that contain the question and answer sheet below And, I'll help you to understand more deeply about the 11th question in this video Because, some of my students cannot really understand the answer sheet explanation Disclaimer, I make this purely for educational purpose and not commercial I already turned off my ads for this video So, if there is an ad, that only comes from YouTube's policy, not from me personally So, I earn nothing All of the questions come from International Biology Olympiad Committee or website So, all of the copyrights belong to them Sep Oh iya, walaupun ini soal IBO Soal ini masih sangat bagus untuk dipelajari walaupun kalian baru mau ikut KSNK atau KSNP ya Kalian juga bisa cek video-video pembahasan soal KSN di channel Sensei Ada banyak banget tuh Atau, kalian bisa klik link atau kart di pojok kanan atas untuk langsung cus ke playlistnya Skuy Share juga video ini ke antek-antek KSN lainnya Agar pendidikan gratis seperti ini bisa semakin menyebar Don't forget to share this video to your Olympiad friends So, let's get started Boom Oke ya Jadi, yang pertama mau Sensei jelaskan adalah Sensei bakal menerangkan semua ini sampai dapat jawabannya dalam bahasa Inggris dulu ya Jadi, kalau kalian mau dengar Sensei jelasin dalam bahasa Indonesia Kalian bisa cek timestamp ya Timestamp di deskripsi video ini Nanti ada timestamp khusus bahasa Indonesia gitu ya Penjelasan dalam bahasa Indonesia Jadi, kalian bisa klik aja timestamp di deskripsi video ini So, at first, I'll explain all of this in English, okay And then, I'll back to this intro And explain it again in Indonesia, okay So, first, English So, here we have the intro, okay This is the 11th question actually So, you can read the intro and pause the video But, it's not really important, okay It's not really important So, I'll skip to the important part of this intro, okay So, here we see that Wild type flies So, wild type means normal, okay The normal flies have red eyes, okay Red eyes Produced by mixing brown and cinnabar pigments So, okay Here we have the red eyes Red Red eyes means red pigment, okay Red pigment Mixing brown and cinnabar pigment, okay This is the brown plus cinnabar pigment, okay This is the pigment P for pigment, okay This is the pigments Now, we can continue Mutating the white gene Give white eyes So, this is the mutated white genes, okay Mutated white genes So, the normal The normal The normal white genes We symbolize With Big W For normal Okay Normal white genes So It can have color, okay White means Cannot Have Color, okay It depends, okay It depends, okay It depends, okay It can be red, it can be brown, it can be cinnabar, okay We don't know We don't know This gene Only let The flies Have a pigment Or more, okay So, you can have a pigment If you have This big W Okay But if you have the small W You cannot Okay You cannot have color Uh, okay Color Color So, you cannot have That's the Uh That's my answer actually So Next Knocking out the cinnabar genes Give cinnabar eyes So This is really interesting Okay Because Usually If we knock out the cinnabar genes Okay Knock out The cinnabar genes It will Not Have It will not have the cinnabar eyes Okay It will not have But In this case If we knock out the cinnabar genes It will have Cinnabar eyes So this really weird Okay This really weird And if you continue You can see here If we knock out the brown genes It will have brown eyes So this is really Really Interesting for me Okay If we knock out the brown genes Meaning Knock out means Dumb Okay Dumb the brown genes But It has brown eyes That's really weird Okay So In my opinion Their name Was switched Okay Their name Their name was switched I mean Their name was switched So The cinnabar gene Cinnabar gene Will produce Brown Pigment Okay And The brown gene We'll produce The cinnabar Pigment Okay So Here we have If we knock out the cinnabar gene We will have brown pigment Okay So if we knock out the cinnabar gene Oh I'm sorry If we knock out the cinnabar gene We will not have the brown pigment We will have the cinnabar pigment Jadi, jika kita mengakturkan Cine deòn Graphärkean, kita hanya punya Cine deanton czym. Jadi, ini betul-betul, mengakturkan Cine deònании buka cincera, oke Dan, jika kita mengakturkan cincera jen, kita tidak akan ada Cine defon将, kita akan punya cincera jen yang berlalu Jadi, jika kita mengakturkan cincera jen, kita akan punya cincera jen Knock out the brown jeans, give brown pigment, okay? So this makes sense, okay? Set, okay. Their names were changed, okay? Or switched, I mean switched. Their names were switched. So, for the cinnabur jeans C, it will produce brown pigment. This brown pigment will produce by cinnabur jeans and the brown jeans will produce cinnabur pigment, okay? Now, let's go to the next. Wild type flies have functional wings, okay? So, functional wings. Will mutations in vestigial jeans lead to vestigial wings? Okay, mutations in vestigial jeans. So, the mutated vestigial jeans, we symbolize it with small v, okay? Small v for vestigial wings, vestigial wings. And big v, okay? The normal, the vestigial jeans will lead to normal wings. Okay? Functional wings, the same with normal wings. Okay? It's the same with normal wings. And... Oh! I miss one. Okay, this. Mutating the white gene gives... Oh, I'm sorry. Here we have the W, okay? So, next. Hmm... Okay. White is carried on the X chromosome. So, this W pigment is in X chromosome, okay? The jeans brown cinnabur and vestigial are carried on the same chromosome. So, I assume this is the autosome. Or the normal cell, okay? This is the sex cell. sex cells. This is on the normal cells. Okay? So, that's my hypothesis, okay? Only hypothesis. We don't really know what's the type of chromosome. Okay? Now, let's continue. Males with white eyes. Okay? Males with white eyes. So, if we want white eyes, we have five possibility. Okay? Five possibility. Small w, big b, big c. Or small w, small b, big c. Small w, big b, small c. And small w, small b, small c. And the last is big w, small b, small c. So, here you can see. This is the five. These all. The possibility of white eyed males. Okay? So, small w means white. No matter what the next chrome, no matter what the next gene is. Okay? So, if we have small w here, you cannot have color. Okay? So, this is, this will be white. This will be white. This will be white. And this will be white. This big w, you can have color. But here we have small b and small c. Means, it has no color. Because big c produce brown colors. Okay? Small c produce nothing. Okay? So, this is, has no colors. Even we have the big w here. Okay? Even though we have the big w here. It has no effect. Okay? Now, uh, normal wings. Okay? Normal wings means big v. Okay? Normal wings, normal wings, normal wings, normal wings, normal wings. Okay? Now, for the females. Okay? females. With white eyes. Okay? White eyes. Females. Same with he, with him. We have five possibility of white eyes. Female. Small w, big b, big c, small w, small b, big c, small w, big b. Uh, this is small b. I mean, this is small b. small c. Small c. Small c. Small w, small b, small c. And big w, small b, small c. These all white eyes. Okay? And vestigial wings. Okay? Vestigial females. So, this is small v. Small v. Small v. Small v. Small v. Small v. Okay? We done here. And now, all of the offspring. Okay? Their meat. And all the offspring. All the offspring are red eyed females. Okay? I hope you can see. All of the offspring are red eyed females. Okay? All of the females are red eyed. Okay? Red eyed only have one possibility. That's big w, big b, and big c. Because big w, you can have color. And big b, big c means red pigment. So, red eyes mean big w, big b, and big c. Okay? And then, white eyed males. Okay? White eyed males. So, the males all will be white eyed. Same here. We have five possibility for him. Okay? I will not, uh, write this all again, all over again. So, we have five possibility. Okay? Same with his parents. Okay? Now, first, we know that all of this, all of the offspring is the same. Okay? All the females like this. All the males like this. What does it mean? It means the, okay? If all the offspring are the same, it means the, oh, I'm sorry. The parents are homozygote. Okay? The parents are homozygote. Because all of the offspring, because they only have one type of offspring. Okay? One type for female and one type for male. So, it means the parents are homozygote. So, why I only write one chromosome here? Not the homolog. Okay? We have no homolog chromosome here. Because if we, if you want to draw it completely, it will be W, W. This is the homolog chromosome. Okay? Homolog. Uh, I don't know how to say that in English, but this is the homolog. Okay? And you know, we are deployed. Okay? We are deployed. So, we have homologs. This is big B, big C, and small V in the same chromosome. Okay? This is on the X chromosome. This is on the same chromosome. Big B, big C, big V. This is what it means. Okay? Homozygote means it's the same. Okay? So, because it's the same, I will not write this twice. Okay? I only write this once. I hope you understand. Okay? And for this, we only have one W. Okay? One W. Why? Because the male only have one X chromosome. Okay? One more is Y chromosome. This is XX. So, we have two W. But here, we only have one X. So, we only have one W here. Because it's male. Okay? It's a male. So, now. Okay? Enough with this illustration, actually. Hmm. 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 Okay? Let's continue. So, first, we know that the parents are homozygote. So, next. Here you can see. Hmm. Hmm. The W. Okay? Wait. I miss my paper. Okay? Here it is. Okay? So, here we have the big W. Okay? I will write this here. The big W have three possibility. Okay? Three possibility. From father and from mother. So, the small W from mother. Or, the small W from father. And from mother. Okay? So, there are three possibilities. The big W from father. And the small W from mother. Or, the small W from father. The big W from father. And the big W from mother. Okay? So, these are the possibilities. It will produce the big W. Here you can see the big W is the dominant one. Okay? Dominant. So, we can see in this, in this all, The big W. The big W only pair. Okay? Only pair with small b and small c. Here also, only with small b and small c. So, the big W must be paired with small b and small c. Okay? Now, we only have small b and small c here. But, the daughter. Okay? This is the daughter. The daughter have big B and big C. So, where does it come from? Okay? It comes from the other parents. Okay? Comes from the other parents. This is the first parent. Okay? This is the first parent. We don't know. This is male or female. We don't know yet. Okay? So, big B and big C. We need that. Big B and big C. Here, you can see the big B and big C only pair with small w. Same here. Big B and big C only pair with small w. So, it must be small w. Right? Okay? This is the second parent. Now, we have to determine whether this is male or female. This is male or female. How to determine that sensei? Okay? First, I have to remove this first to get more space. Okay? Get more space. Here, you can see the boy. Okay? Here, we have to see the boy. The boy is white eyes. Okay? White eyes. If the boy is white eyes, it means five possibilities. Okay? I'll need water first. Wait, wait. Okay. So, here we know that both of the parents. Okay? We know both of the parents and they will produce big B and big C. Okay? So, here you can see big B and small b, big C and small c. So, it will result in big B and big C because they are dominant. Okay? The dominant ones. So, the son must be big B and big C also. Like his sister. Okay? Now, the only possibility for big B and big C. Okay? Big B and big C only pair with small w. Only pair with small w. You can see here. Okay? Big B and big C. Only his. Only its. Okay? Only this. I mean only this. I'm sorry. So, it must be small w. Okay? So, that's the only possibility now. Okay? So, same here. There only two possibility left. Okay? Only two possibility left. Here, we will erase this. Okay? Only two possibility. Now, if we know this, this is the small w. Remember that the males only have one X chromosome. So, it must be comes from, it must comes from the X chromosome. And this X chromosome must comes from his mother. Because this W, eh, W, this Y chromosome, of course, it will comes from his father. Okay? So, it comes from his mother. So, his mother must be small w. Okay? Okay? His mother must be small w. So, this is the mother. Okay? Small w is the mother. So, the father is big W. Small b, small c. Okay? This is the father. This is the mother. Okay? So, we got that now. Okay? We got all of them. Now. Wait, wait. I have to read this. No offspring flies had vestigial. Okay? Okay? No vestigial. So, they are all normal and normal. Okay? Now, we know the parents' genotype. Okay? I'll need to clean this first. Set, 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 set. Okay? That's the mother. Okay? That's the mother. With small w, big B, and big C. And the father with big W. Father have big W, small b, small c, and normal wings. Normal wings means big V. Okay? This is big W. Now, the offspring. We also know the offspring. Okay? This is the genotype of the offspring. And now, we have to make the complete genotype. Because this is homozygote, we don't have to care about them. Because they are homozygote. But their offspring is heterozygote. Okay? Heterozygote. They are heterozygote. So, we have to draw the complete genes here. Okay? Big W, big B, big C, and big V. Okay? Red normal. Red eyes normal. Okay? No vestigial means normal. So, here we have big W from father. Small b, small c from father. Okay? This. It must be small b, small c from father. And big V from father. Okay? Now, from mother. Small w. Okay? Here we have the small w. Okay? This is, it means the same chromosome. It means the X chromosome. Okay? Because this is female, it has two X chromosome. Now, small b, small c from father. Big B, big C from mother. Small v. Okay? Small v from mother. Small v. So, this is the complete genes of the females. Okay? Females offspring. So, we can fix this and clean the text more. If you want to write this and read, if you want to read this easily, you have to arrange this like the parents. Okay? Arrange this like the parents. So, big W, small b, small c, big V like the father. And, oh, I'm sorry. I'm forget. To separate them. Okay? Separate chromosome. Small w, big B, big C, small v. Okay? It's the same. It's the same. I just switched. Okay? Switched them. So, it's the same. Set. Set. But, it's easier to read. Okay? Easier to read. Because, this is the from the father. This is from the mother. Okay? You can see that clearly here. Set. X. X. Now, for the males. Males have small w, big B, big C, and big V. So, small w from mother, big W from father, big B, big B, big C from mother, small B, small C from father, big V from father, and small V from mother. Okay? So, if we clean this. Okay? Clean this. And, arrange it like the parents. It'll be small w. Because, this is males. Okay? This is males. So, only have one X chromosome. Small w from mother, big B, big C, and small V from mother. Okay? Okay? And, from the father, we have no W from father. Because, father only give his Y chromosome to its son. Okay? Now, big A, small B and small C from father, and big V from father. Okay? So, oh, I'm sorry. It will not, okay? It will not have big W from father. Because, father only give the Y chromosome. So, it's the same. Okay? It's the same with this. I only switch the place between the V. Okay? They are the same, actually. So, here we have the genotype of the son. Okay? XY. Okay? Now, we have them. Now, let's continue. The F1 females. Okay? These females. Oh, I'm sorry. This is from mother. This is from father. Okay? This is mother. This is father. Without the big W. Now, the F1 females. Okay? These females. Okay? These females. Made to a male that has white eyes and vestigial wings. Okay? So, this is the type of... I'm sorry. I forget. Oh, this is the type of test cross. Okay? In test cross, we will meet this with recessive homozygote. Okay? Recessive homozygote. So, all of the genes will be recessive. small w, small b, small c, small v, small b, small c, small v males. Okay? Why this only have one? Because it males. Okay? So, they are made. Goodbye, bro. Goodbye, bro. Okay? Now, their mating result in this... in this table. Okay? In this table. Okay? In this table. It's the F2 generation. Generation. Now, how much the table actually is? Here we can count. One, two, three, four, five, six. Only six? No. No. Not only six. Here we have no X chromosome. Okay? This table only for autosome. Okay? So, this table only for autosome. We exclude the Y chromosome here. The X chromosome. Okay? The X chromosome we exclude. Now, we have three heterozygote here. Okay? Three heterozygote. The formula for gay myths is 2 in the power of N. Okay? In the power of N. What's the N? N is the... I'm sorry. Okay? N is how much the heterozygote genes. Okay? This is heterozygote. Small b, big b, heterozygote. Small c, big c, heterozygote. Big v, small v, heterozygote. So, it will be 2 out of... In the power of 3. Okay? In the power of 3. So, it will be 8. Okay? 8 table, not 6. Okay? Not 6. It only have 6. So, we miss 2. Okay? We miss 2. 2 table are missing. Okay? So, you have to note that. You note. Please note that. Okay? Now, we can answer the question. Okay? First question. Okay? Here we have... I'm confused, but... Okay? Just write the answer here. Okay? I'm so sorry. It's so messy. Okay? First question. Hmm... The gene vestigial is on the X chromosome. That's false. Okay? False. Why? Because the vestigial, this V, is not in the X chromosome. It's on the autosome. Okay? Autosome. So, that's false. Only W in the X chromosome. The white gene. Okay? Now, the second. The gene brown is essential for making brown pigment. That's false. Also false. So, you can see here. The brown gene. This is the brown gene. It will not making the brown pigment. It will making cinnabar pigment. So, this is the weird part. Okay? This is the really weird. Brown genes not making brown pigment. Brown genes making cinnabar pigment. This is so ridiculous for me. So, next. Okay? The third. Okay? So, mutation to white disrupt the products of both cinnabar and brown. Okay? That's true. Okay? Because mutation in the white means small W. Small W means you cannot have color. Okay? You cannot have color. So, it will disrupt the products of both cinnabar and brown. Okay? Because you cannot have colors if this W is small. Okay? So, this is true. Now, for the last table here. This is the hardest table. Okay? I will clean this all for you. Uh, you have to take a screenshot. Okay? Take a screenshot now. Okay. Now, we have this last boss table. Brown to cinnabar. It means the range. Okay? Okay? Range from brown to cinnabar. Okay? How long the distance? I mean the distance. Okay? Distance. Between brown and cinnabar gene. Okay? So, we know that from earlier, the parents. Okay? The parents. Do you remember? The parents is big W, small b, small c, big v. And, small b. Oh, only one. Okay? Only one. I don't need to write this twice. Okay? Small W, big B, big C, and small v. Okay? This is the parents. So, from brown to cinnabar. Normally, brown and cinnabar is the same. They are recessive. Okay? They are recessive. Usually. But, we have to find the unusual. Okay? We have to find the unusual. So, if small b, the c will be small also. If there is big B, the c will be big also. Okay? So, they are the same. So, we have to find the unusual. The unusual will be heterozygote. Okay? This is the unusual. Big B and small c. Small b and big c. This is unusual. Right? Unusual. So, now we have four possibility. With v. Oh, I forgot. This table. Okay? This table is only for the autosome. Okay? So, we will delete the x chromosome. Okay? Delete the x chromosome. Now, let's continue. Okay? Now, it only v left here. Okay? It will be big v, big v, and small v. Small v. Okay? It's the same. Big B, small c. Small b, big c. Okay? So, we have four here. For combination. For distance. Okay? For this distance. I mean. I'm so sorry for my bad English. So, this big B, big C means cinnabar. Okay? Do you remember? Big B produce cinnabar. Okay? This is cinnabar. And normal. Okay? Normal. Cinnabar normal. Here, we have brown. Okay? Okay? Remember, she produce brown pigment. Okay? Brown. And normal wings. Normal wings. Now, here we have cinnabar. Okay? Cinnabar vestigial. Vestigial wings. Now, for the last, we have brown. Okay? Okay? Brown and vestigial. Okay? We have to find this on or in the table. Okay? In the table. So, let's find it. Set. 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 Okay. Now, you can see here normal cinnabar. Normal cinnabar. Here. Normal cinnabar. Five. Okay? Five point. Brown normal. We have no brown normal. So, that's the missing table. Okay? Brown normal. That's the missing table. So, it means zero. Okay? Zero. So, zero. Now, cinnabar vestigial. That's also the missing table. Okay? Cinnabar vestigial is the missing table. It means zero. Now, brown vestigial. Brown vestigial. Five. Okay? Five. And five. Ten. 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 And now, you have to find the total. Okay? One thousand. One thousand. One thousand. And hundred. One thousand. And hundred. And ten. Okay? One thousand. And hundred. And ten. Okay? The total. So, check your calculator. Okay? The result is 0.009. Morgan. Okay? Morgan. In Morgan. We have to convert it to centimorgan. It will be 0.9 centimorgan. Okay? This is the first distance between, uh, between brown and cinnabar. Okay? 0.9. 0.9. We will use 1. Okay? Because they are similar. Okay? So, here, the answer. 1. Okay? 1 or 0.9. Exactly. For the exact number. It's 0.9. But 1 is fine. Okay? Now, let's continue. Set. 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 Brown to vestigial. Now, remember again? For the parents. Big W. Small B. Small C. Big V. Small W. Big B. Big C. And small V. Now, brown and vestigial. They are heterozygote. They are heterozygote. So, we have to find the unusual. Okay? The unusual will be small b and small v. Okay? This is unusual because this is homozygote. Okay? Or big B and big V. Okay? This is unusual. This is homozygote. Homozygote. Heterzygote. Heterzygote. Okay? Now, the C. We have to erase the W first. Okay? The C. Here we have small C and big C. Okay? Small C. Small C. Big C. Big C. It's the same. Small B. Small V. Big B. Big V. Small C. So, here we have small B. Small C. It means white. And vestigial. Vestigial. Here we have big B and small C. Big B produce cinnabar. So, cinnabar. normal wings. Okay? Normal wings. Now, here we have big C. Small B. So, big C produce brown. And vestigial. Vestigial. Now, for the last. Big B and big V means red. Okay? Remember? Big B plus big C means red. Okay? Red. And big V normal. Okay? That's all. Now, let's see the table. Okay? Here you can see. White vestigial. White vestigial. Where are you? White vestigial. 50. Okay? 50. Okay? 50. Cinnabar. Normal. Cinnabar. Ni. Cinnabar. Normal. 5. Okay? 5. Brown vestigial. Brown vestigial. 5. Red. Normal. Red. Red. Normal. 50. Okay? Sum up. It will be 110. Okay? And find the total of these all. It will be 1110. Okay? So, it will be 0.099 Morgan. Okay? We have to convert it to 70 Morgan. So, it will be 9.9 centi Morgan. Okay? 9.9 centi Morgan. Here we can see. 9.9. Okay? Uh, okay. 10. 10 centi Morgan. So, this is 10. Okay? Or, 9.9 for exact. Okay? For exact is 9.9. Now, let's continue to the last table. The last table is Cinnabar to vestigial. Okay? Remember the parents again. The parents. Small b, small c, big v. Big b, small... eh, big b, big c, small v. Okay? Now, Cinnabar and vestigial. Cinnabar and vestigial. They are heterozygote. Cinnabar and vestigial. They are heterozygote. Okay? Heterozygote. Big c, small v. Now, find the unusual. The unusual is big c and small... big c and big v. And small c, small v. Okay? This is the unusual because they are homozygote. Okay? Now, we have b left here. Okay? Okay? Small b, small b, big b. Okay? Here we have big b. It's the same. Big c, big v. Small c, small v. Okay? Now, here we have brown. Okay? Brown. Normal. Second is... white. Okay? White. Because small b, small c. And vestigial. The third is... red. Okay? Red. Normal. And the last is... Cinnabar. Vestigial. Okay. Let's find out. Brown normal. Okay? Brown normal. Okay? We have no brown normal. So, zero. White vestigial. White vestigial. 50. Red normal. Red normal. 50. 50. Cinnabar vestigial. Cinnabar vestigial. We have no Cinnabar vestigial. So, zero. Let's sum up. 100. Now, the total is 1,110. Okay? So, it will be 0.09 morgan. Or... 9 centi morgan. Okay? 9 centi morgan. Here we have 9. Nice. 9 centi morgan. So, these are the answer. Okay? 1, 10, and 9. Okay? That's the final answer. Okay? Now, I'm done in English. Ayo, kita ke bahasa Indonesia. Nah, jadi begini ya. Kalau kalian mau baca... Apanya? Pembukanya ya. Kata-kata pembukanya boleh dibaca dulu. Pause videonya kalau kalian mau. Oke? Sebentar, saya minum dulu. Oke. Jadi, karena openingnya... ...tidak terlalu penting ya. Jadi, kalian boleh baca kalau mau. Tapi ini nggak terlalu penting ke soal. Kita bakal langsung ke... ...ininya. Keterangannya. Oke? Jadi, wild type. Wild type itu artinya normal ya. Jadi, yang normal itu punya mata merah. Oke? Jadi, mata merah itu adalah gabungan dari coklat dan warna sinabar. Oke? Jadi, warna merah ya atau red. Itu adalah gabungan dari coklat ya. Brown ditambah sinabar atau C. Oke ya? B untuk brown. C untuk sinabar. Oke? Kita lanjut. Memutasi gen warna putih akan memberikan mata warna putih. Oke? Jadi, mata warna putih itu maksudnya kita nggak bisa punya warna. Oke? Kita nggak bisa punya warna. Makanya dia jadi putih. Oke? Nah, jadi kalau gen putih yang dimutasi, ya. Gen putih yang dimutasi kita lambangkan dengan W kecil. Oke ya? W kecil. W kecil berarti nggak bisa punya warna. Nggak ada warna. Oke ya? Tapi, kalau yang gen putih biasa, ya. Gen putih biasa yang nggak termutasi, itu kita lambangkan W besar, itu dia boleh ada warna. Warnanya apa, Sensei? Tergantung. Ya? Warnanya tergantung dari yang ini. Kalau misalnya dia punya pigment coklat dan pigment sinabar, warna merah jadinya. Kalau dia cuma punya pigment coklat, berarti coklat. Kalau dia cuma punya pigment sinabar, berarti sinabar warna matanya. Oke ya? Begitu. Next. Memutasi. Oh, ini udah tadi ya. Baru ini. Mengeluarkan gen sinabar memberikan warna sinabar. Nah, ini aneh banget ya. Jadi kalau kita membuang gen sinabar, oke ya. Ini gen sinabar. Kalau kita buang, kita malah dapat mata sinabar. Jadi aneh kan? Kita buang, malah dapat mata sinabar. Aneh nggak sih? Nah, baru ini ya. Kita lihat. Membuang gen warna coklat ya. Kalau kalian mau lihat. Membuang gen warna coklat. Kalau gen warna coklat atau yang ini ya. Brown ya, coklat. Membuang gen warna coklat memberikan mata warna coklat. Jadi ini aneh nggak? Kita buang gen coklat, dapat mata coklat. Jadi ini sangat aneh. Dalam hipotesisnya Sensei ya. Mereka ini ketukaran. Namanya ketukar gitu. Jadi yang gen sinabar ya. Ini gen sinabar. Itu sebenarnya memproduksi warna brown. Oke ya. Atau coklat. Sementara yang gen brown. Oke ya. Ini gen brown. Gen coklat. Itu malah membuat warna sinabar. Ya. Warna sinabar. Jadi kalau kita buang yang B. Kita nggak punya warna sinabar. Kita punyanya warna coklat. Oke ya. Kalau kita buang gen B. Kita punyanya warna coklat. Oke. Kita buang gen B. Punya warna coklat. Bener kan? Kalau kita buang gen C. Kita buang gen C. Dapatnya warna sinabar. Bener dong? Ya kan? Nah. Jadi. Untuk gen C itu memproduksi coklat. Ya. Ini lucu sih. Pigment ya. Kalau untuk yang B. Itu memproduksi sinabar. Jadi kebalik mereka ini. Sinabar. Pigment. Oke. Nah. Jadi. Begitu. Ini profesornya kayaknya ngantuk waktu ngasih nama ya. Jadi. Begitu ya. Jadi salah gitu. Oke. Next. Atau ini emang soal jebakan doang sih. Nah. Next ya. Lalat normal. Dia punya sayap yang biasa aja. Gitu ya. Nah. Lalu. Mutasi. Di vestigial. Oke. Gen vestigial. Gen vestigial. Dimutasi. Berarti V nya kecil. Ya. Gen vestigial. Kalau dimutasi. Dia. Sayapnya jadi vestigial. Oke. Sayapnya jadi. Vestigial. Buat yang belum tau. Vestigial itu dia macam. Menyusut. Gitu ya. Jadi sayapnya menyusut. Tapi kalau dia gak termutasi. Alias V besar. Maka normal. Ya. Sayapnya normal. Nah. Oke. Sekarang. Gen putih dibawa oleh kromosom X. Oke ya. Jadi ini. Dibawa kromosom X. Sementara. Gen coklat sinabar dan vestigial. Dibawa di kromosom yang sama. Oke ya. Jadi mereka ini dibawa di. Kromosom yang sama. Oke. Kromosomnya sama. Tapi kromosom apa? Nah. Sebenarnya yang mengasumsikan disini. Ini adalah kromosom autosom. Ya. Kromosom autosom. Kalau ini kan kromosom sex ya. Kromosom gamet. Ya. Kalau ini kromosom autosom. Itu hanya asumsi. Tapi. Sebenarnya memang. Kayak gitu asumsi kemungkinan besarnya. Karena kan. Ini udah X ya. Berarti lawannya dong ini. Ya kan. Berarti yang. Autosom. Jadi ini di X. Ini di autosom. Gitu ya. Nah. Lanjut. Ini ya. Jantan dengan mata putih. Oke ya. Jadi jantan. Ingat ya. Jantan itu hanya punya satu X. Jadi X Y. Ya. X nya cuma satu loh. Jadi dia cuma bisa punya satu gen W. Ya. Nggak bisa dua. Karena X nya cuma satu. Nah. Jadi. Dia punya mata warna putih. Nah. Ada lima kemungkinan mata warna putih. Ini adalah lima kemungkinan dari mata putih. Nah. Dia nikah. Oh ini normal ya. Saibnya normal. Berarti V nya besar. 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 Dia menikah. Dengan. Seorang wanita. Ingat ya. Wanita itu X-X. Bahkan pada lalat ya. Lalat juga X-X. Nah. Sekarang. Wanitanya itu bermata putih. Jadi sama aja ya. Kemungkinannya ada lima. W kecil. B besar. C besar. W kecil. B kecil. C besar. W kecil. B besar. C kecil. W kecil. B kecil. C kecil. W besar. B kecil. C kecil. Ya. Nah. Dan dia vestigial. Oke. Jadi V kecil. V kecil. V kecil. V kecil. V kecil. Oke. Nah. Kenapa begini sensei? Karena kalau dia W kecil. Mau apapun B dan C-nya. Nggak peduli. Mau dia B besar. Mau dia C besar. Mau dia B kecil. Mau dia C kecil. Nggak peduli. Selama yang depannya itu W. Dia nggak ada warnanya. Ya. Jadi ini putih semua. Sementara. Kalau W-nya besar. Dia boleh berwarna. Boleh berwarna. Tapi ini B-nya kecil. C-nya kecil. Jadi nggak ada warnanya juga dong. Ya kan. Nah. Gitu ya. Jadi ini B kecil. C kecil. Itu nggak ada warnanya. Jadi ini semua putih. Sama dengan ini semuanya putih. Oke. Nah. Sekarang. Mereka menikah dan punya anak ya. Jadi anaknya itu ada dua tipe. Anak yang betina. Dan anak yang jantan. Ingat ya. Ini X-X. Ini X-Y. Jangan lupa. Nah. Sekarang. Semua betina itu matanya merah. Ya. Mata merah cuma ada satu kemungkinan. W besar. B besar. C besar. Ya kan. W besar berarti kamu boleh punya warna. B besar. C besar berarti warna merah. Berarti kan dia warna merah. Ya kan. Nih. Warna merah. Perempuan. Lalu yang laki-laki itu warna putih. Berarti ada lima kemungkinan ya. Jadi ini ada lima kemungkinan lagi. Sama kayak ini ya. Warna putih. Nah. Sekarang. Apa yang harus kita lakukan Sensei? Nah. Gampang banget. Kita lihat aja ini ya. Yang W. Ini yang W. Kesini ya Sensei buat. Nah. W besar ini. Pasti berasal dari dua orang tua. Ya kan. Ini kan sifat dominannya. Oke. Jadi. Dari orang tua jantan. Orang tua betina. Ini orang tuanya ya. Bisa aja W besar dari bapak. W kecil dari ibu. W kecil dari bapak. W besar dari ibu. Atau W besar dari bapak. Dan W besar dari ibu. Ya. Ingat ya. Gen dominan itu menutupi gen yang resesif. Jadi. Ketiganya ini bakal menghasilkan W besar. Oke ya. Oh iya. Sebelumnya Sensei lupa bilang. Kan ini ya. Katanya all. Berarti semua. Dari anakannya itu. Yang betina ya. Semua anakan betina itu warna merah. Kalau dia bilang semua ya. Semua. Berarti. Orang tuanya itu homozygore. Dua-duanya. Ya. Nah kalau dia bilang semua. Berarti kedua orang tuanya ini adalah homozygore. Ya. Makanya kalau kalian gambar lengkap ya. Ini kalau mau kalian gambar lengkap boleh. Ini kan. Wnya ada dua. Ingat ya. Kita itu diploid. Ya. Kita itu manusia diploid. Jadi. Xnya ada dua. Berarti Wnya itu ada dua. Ya. Ini adalah kromosom homolognya. Oke. Wnya ada dua. Bnya juga ada dua ya. Cnya juga ada dua. Vnya juga ada dua. Nah. Ini di kromosom X. Makanya Sensei pisah ya. Ini di kromosom autosom. Ya. Makanya Sensei pisah nih. Nah. Kenapa Sensei cuma buat satu baris gini? Karena sama aja. Baris atas sama baris bawah. Itu sama aja. Ya. Karena dia tadi. Mereka berdua ini homozygore. Ya. Mereka berdua homozygore. Karena anaknya semuanya itu yang betina. Merah. Matanya. Ya. Kalau katanya semua. Anakannya begini. Maka. Orang tuanya itu pasti homozygore. Jadi karena homozygore. Sensei buat sekali aja gitu ya. Jadi ini gak usah dibuat dua kali. Capek. Oke. Gak bisi ruang. Nah. Begitu ya. Jadi makannya Sensei buat cuma sekali ya. Gitu. Nah. Sekarang. Tadi kan kemungkinannya. Wnya dari bapak. Wnya dari mama. Atau dua-duanya itu W besar. Nah. Sekarang kita lihat. W besar. Nih ya. Kemungkinan W besar. Itu kawannya pasti B kecil C kecil. Ya kan. Pasti B kecil C kecil. Jadi orang tuanya itu. Pasti W besar. B kecil. C kecil. Ya gak. Ya kan. W besar. B kecil C kecil pastinya. Tapi. Anak betinanya ini malah B besar loh. B besar C besar. Dapat dari mana Sensei? Nah. Ini kan B kecil C kecil Sensei. Kok bisa ada B besar? Nah. Berarti dari orang tua yang lain. Ya. Dari orang tua yang lain. B besar C besar. Oke. Dapatnya kan B besar C besar. Dari sini berarti. Kalian lihat di kemungkinan ini. Yang B besar C besar kan cuma ini. Ya kan. Cuma ini kan. Kawannya pasti W kecil. Ya kan. Gak ada lagi B besar B kecil. B besar C besar gak ada lagi kan. Selain ini. B besar C besar pasti kawannya W kecil. Berarti ini pasti W kecil. Nah. Ya. Ini dia genotip kedua orang tua. Ini orang tua betina atau jantan Sensei? Gak tahu ya. Kita belum tahu. Yang ini juga kita belum tahu. Ini yang orang tua betina atau orang tua yang jantan ya. Kita gak tahu. Nah. Gitu ya cara nyarinya. Nah. Ini ya sekarang. Ini Sensei bersihin dulu lah. Cet. 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 Oke. Nah. Nah. Kita hapus aja kemungkinan yang ini. Ya. Ini gak mungkin lagi yang tiga ini. Ya. Set. Karena kemungkinan tinggal dua. Ya kan. Tinggal W besar B kecil C kecil. Ini dia. W besar B kecil C kecil. Dan W kecil B besar C besar. Berarti tinggal dua kemungkinan orang tuanya. Ya kan. Nah. Sekarang kita lihat saudara laki-lakinya. Nah. Saudara laki-lakinya kan matanya putih. Ya kan. Matanya putih nih. Nah. Jadi. Saya minum dulu ya. Nah. Jadi. Karena saudara laki-lakinya ini matanya putih. Pasti Wnya W kecil. Kenapa Sensei? Karena orang tuanya kan tadi B kecil C kecil. B besar C besar. B besar lawan B kecil menang mana? Menang B besar dong. C besar lawan C kecil menang yang mana? Menang C besar. Jadi udah pasti dia ini juga B besar C besar. Sama seperti saudara perempuannya. Gitu ya. Karena dia B besar C besar. Udah pasti ini W kecil. Karena matanya putih. Ini ya. Matanya putih. Nah. Karena matanya putih. Jadi harus W kecil. Karena kalau W besar. Dia matanya jadi merah. Makanya ini pasti W kecil. Nah. Jadi kemungkinannya udah habis ya. Tinggal ini. Kemungkinannya nggak 5 lagi. Jadi cuma W kecil. B besar C besar. Gitu ya. Hmm. Nah. Sekarang. Set. Set. Nah. Kita lihat disini. W kecil. Pasti berasal dari kromosom X. Ingat ya. W kecil itu dari kromosom X. Dan kromosom X. Pasti dari emaknya. Iya kan? Kenapa Sensei dari emaknya? Karena yang Y pasti dari bapak. Iya kan? Kan nggak mungkin Y dari emak. Dari emak itu pasti X. Berarti yang punya W kecil. Udah pasti emaknya. Iya kan? Nah. Berarti emaknya itu W kecil. Berarti bapaknya itu yang W besar ini. Berarti bapaknya itu yang ini. W besar B kecil C kecil. Oke ya. W besar B kecil C kecil. Oke. Ini dia sebenarnya ini dia. Sensei naikkan ke atas. Oh iya. Jangan lupa ya. Bapaknya itu saibnya normal. Jadi V tambahin. Ini V kecil ya. Karena emaknya vestigial. Nah. Gitu ya. Dapet kita kan orang tuanya. Nah. Jadi ini kita hapus ya. Kita udah tau orang tuanya. Nah. Sekarang anaknya ya. Orang tuanya kan tadi homozygot. Jadi Sensei buat cuma satu baris. Nggak usah dua kali ya kan. Kalau kalian mau buat dua kali boleh ya. Mau buat dua kali ayo. Jadi. Ini bisa kalian buat dua kali. Jadi W kecil. W kecil. B besar. B besar. C besar. C besar. V kecil. V kecil. Ini juga bisa buat dua kali ya. B kecil. C kecil. V besar. Oke. Jadi dua kali sama aja. Karena mereka homozygot. Kenapa ini Sensei cuma W aja. Nggak ada yang kecil. Karena. X nya cuma satu. Ya. Jadi X nya cuma satu. Gitu. Nggak. Nggak dua. Ini kan X nya dua. Makanya ini dua. Gitu ya. Nah. Sekarang. Untuk anaknya ya. Anaknya ini kita harus tau juga nih pasangannya. Oke ya. Ini kan baru satu baris nih. Nah. Misteri nya sekarang pasangannya. Ini ya. Ini W besar. B besar. C besar. Oh iya. Ini BTW. Tidak ada F1 yang vestigial. Berarti mereka semua normal ya. Normal berarti V nya besar. Ini juga V nya besar. Nah. Jadi ini V besar. Oke ya. Wuh. Besar semua nih. Nah. Jadi. Sekarang. Kita bisa lihat ini yang X kromosom. Ini yang kromosom autosom. Ya. W besar dari bapak. Berarti dari mama dapetnya pasti W kecil. Ya kan. Pasti dari mama tuh W kecil. Ingat ya. Kita itu gabungan gen bapak dan mama. Gitu ya. Jadi ini kalau ini dari bapak. Ini pasti dari mama. Oke. Sekarang. B besar dari mama. Berarti B kecil dari bapak. C besar dari umi. Berarti C kecil dari abi. V besar dari papa. V kecil dari mama. Nah gitu ya. Nah jadi ini dia. Dan. Biar lebih cantik ya. Ini kan susah bacanya nih. Nah. Biar lebih cantik. Begini aja. Ikuti. Susunan orang tuanya. Kita ikuti susunan orang tuanya. Jadi W besar. Kayak bapaknya ya. B kecil. C kecil. V besar. Ini dari bapak ya. Dari B. Bapak. Lalu. Dari mama. Itu ada W kecil. B besar. C besar. V kecil. Jadi ini W kecil. Oh ya. Saya lupa misahin ya. Nah ini misahin ya. Karena ini X sama autosom. Nah. Ini B besar. Kayak mama ya. C besar. Dan V kecil. Nah. Sama nggak? Sama ya. Ini tetap merah. Normal ya. Tetap merah normal. Karena W itu menang yang B besar. B nya menang yang B besar. C menang yang C besar. V menang yang V besar ya. Jadi ini tetap merah normal. Oke ya. Nah. Jadi ini cuma sensei pindahin aja nih. B nya ke bawah. B kecilnya ke atas gitu ya. Cuma dipindahin doang. Ini sama ya. Sama yang ini. Nah. Yang ini dari emak. Oke ya. Ini E. Bapak emak. Nah. Sekarang. Yang saudara laki-lakinya. Itu W kecil. B besar. C besar. V besar. Ini ya. Nah. Apakah di bawahnya ada? Nggak ada ya. Ini saya cuma sendiri. Karena kan X-nya cuma satu. Nah. Baru. Nih ya. B besar dari emak. B dari bapak adalah B kecil. C besar dari emak. Berarti C kecil dari bapak. V besar dari bapak. Berarti dari mama ngasih V kecil. Nah. Gitu ya. Nah. Biar lebih cantik dan mudah dibaca. Kita ikuti susunan orang tuanya. Ya. Se. Nah. Dari. Umi dulu ya. Dari Umi. Jadi dari Umi itu ada W kecil. B besar. C besar. V kecil. Ya. Sama ya. Nih. Lalu dari Abi. Itu ada B kecil. C kecil. V besar. Ingat ya. Abi nggak nyumbangin X. Ya. Jadi Abi itu nggak ada di sini. X-nya. Dia cuma nyumbangin yang W. Eh. Yang Y. Yang Y maksudnya ya. Nah. Jadi ini sama aja ya. Ini cuma sensei pindah nih. V-nya ke sini. V yang ini ke sini. Ya. Cuma itu jadi pindah. Sama kok. Sifatnya sama. Yaitu mata putih dengan sayap normal. Oke. Nah. Ini yang jantan. Ini yang betina tadi. Selesai. Nah. Sekarang. Yang betina ini bakal dikawinkan ya. Ini ya. Yang betina ini. Bakal dikawinkan dengan jantan bermata putih dan bersayap vestigial. Nah. Ini adalah yang namanya test cross. Oke ya. Namanya test cross. Di test cross. Kita memakai. Homozygote resesif. Ya. Kita pakai homozygote resesif. Makanya dia putih dan vestigial. Ya. Berarti dia dinikahkan ya. Dinikahkan dengan yang putih dan vestigial. Berarti semuanya itu homozygote resesif. Oke ya. Resesif. V-nya juga resesif. Ingat ya. W-nya cuma satu. Karena dia jantan. Oke. Ini juga B-nya kecil. C-nya kecil. V-nya kecil. Pokoknya semua serba kecil. Karena dia resesif. Ya. Itulah test cross. Makanya dia putih vestigial. Ya. Gitu. Nah. Sekarang. Perkawinan mereka menghasilkan anakan yang ditabel. Oke ya. Ini yang ditabel. Ini anakan dari perkawinan mereka. Ini brodernya ditinggalnya sendiri ya. Masih jomblo. Nah. Jadi. Di sini kita punya 6 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh. Kok cuma 6 sensei? Ada yang aneh nih. Bener. Ini ada yang aneh. Ya. Kenapa aneh? Karena kalian ingat nggak rumus gamet. Nah. Rumus gamet adalah. 2 pangkat N. Dengan N itu adalah jumlah heterozigot. Oh iya. BTW ini ya. Ini itu. Tabel. Autosome ya. Ini hanya tabel autosome. Jadi yang X ini nggak masuk ya. Ini hanya tabel autosome. Oke ya. Yang di kromosom X nggak masuk. Oke. Nah. Sekarang 2N. Berapa yang heterozigot? B besar. B kecil. C besar. C kecil. V besar. V kecil. Nah. Ini heterozigot semua sensei. Bener. Jadi 3 ya. 2 pangkat 3. Ingat ya. Ini nggak diikutin ya. Karena ini hanya tabel autosome. Nah. 2 pangkat 3 berapa? 8. Loh. Kok cuma 6 sensei? Nah. Ini ada yang hilang ya. Catat. Ada 2 tabel yang hilang. Oke ya. Nanti kita cari tabel apa itu nanti ya. Jadi ada 2 tabel yang hilang dari data ini. Nah. Sekarang. Kita bisa next. Oh ya. BTW. Ini kan gamet dari ini ya. Kalau gamet dari yang jantan gimana? 2 pangkat N. Ya. Nggak ada yang heterozigot kan? Ini homozigot. Ini homozigot. Ini homozigot. Semua homozigot. Berarti kan 2 pangkat 0. Berarti 1 ya. Jadi 8 kali 1. Ya tetap 8 gitu ya. Jadi ini nggak berpengaruh. Karena dia semuanya homozigot. Ya. Itulah fungsi test cross. Oke. Nah sekarang. Next ke pernyataan pertama. Set. Gen vestigial. Oh. Sensei hapus sedikit ya. Nah. Gen vestigial ada di kromosom X. Tentu saja salah. Oh ya. Sensei buat disini dulu ya jawabannya. Nomor 1 itu. False. Alias salah. Kenapa salah? Karena yang di X kromosom itu. Gen W. Gen white. Bukan gen vestigial ya. Gen vestigial mah. Di autosom. Ya kan? Nah. Salah ya. Yang kedua. Gen coklat. Itu sangat penting untuk membuat pigment coklat. Salah ya. Ini tadi yang keanehan itu ya. Masih ingat nggak sih? Nah jadi yang gen coklat itu bukan menghasilkan pigment coklat. Tapi dia malah menghasilkan pigment sinabar. Jadi ini sangat aneh gitu ya. Jadi ini salah ya. Kalau dia bilang gen coklat menghasilkan pigment coklat. Salah. Gen coklat itu menghasilkan gen sinabar. Jadi itu salah ya. Lanjut. Ketiga. Mutasi di gen putih mengganggu produksi gen sinabar dan coklat. Benar ya. Karena kan mutasi di gen putih itu kan W kecil. W kecil berarti kamu nggak boleh punya warna. Ya. Nggak boleh punya warna. Mau dia B-nya besar. Mau dia C-nya besar. Suka hati deh. Pokoknya kamu nggak boleh punya warna. Nah. Jadi dia memang benar-benar mengganggu produk dari sinabar dan juga brown. Ya. Jadi itu benar. Ya. Ketiga ini true. Alias benar. Nah. Selesai. Oke. Kita hapus ya. Eh. Ini belum selesai deng. Masih ada tabel final ya. Ini final boss. Di sini ada final boss. Nanti bakal kita buat. Ntar ya. Set. 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 Ini orang tuanya sensei tinggalin ya. Karena emang nanti ada perlu. Nah. Sekarang. Ini ya. Ini jawabannya adalah. False. False. True. Oke. Dah. Selesai. Sekarang. Kita mencari jarak antar gen. Ya. Ini adalah jarak antar gen. Oke. Nah. Jarak dari brown ke sinabar. Oke ya. Btw ini sensei hapus aja ya. Yang bawah. Karena kan yang bawah sama atas sama aja ya. Jadi di bawah hapus aja gak apa-apa. Nah. Gini ya. Nah. Brown ke sinabar. Nah. Ini yang brown ya. Ingat ya. Ini yang brown. Yang sinabar itu ya tadi yang C. Ya. Ini jarak mereka. Mereka ini apa? Mereka ini homozygote. Ya. Homozygote. Ini juga homozygote. Oke ya. Ini homo. Nah. Ini homozygote. Ini homozygote. Berarti. Kita cari yang tidak biasa. Yang tidak biasa apa? Heterozygote. Ya. Jadi yang gak biasa itu adalah. B kecil. C besar. Dan B besar. C kecil. Karena mereka ini heterozygote. Ya. Jadi gak biasa nih. Yang biasanya kan homozygote. Gitu ya. Nah. Sekarang. Apa yang tersisa? Oh iya. Yang W-nya kita hapus ya. Karena tadi itu kan tabel autosom. Ingat ya. Tabel autosom. Jadi yang X kromosom kita hapus aja. Gak penting. Oke ya. Dah. Sekarang. Tersisa V. Oke ya. Ada V besar. Ada V kecil. Jadi ini pertama kita buat V besar dulu. Lalu V kecil. Eh. V kecil ya. Ini juga V kecil. Eh. Sorry. Kedeketan. V kecil. Nah. Ini juga sama ya. Tetap ya. B kecil. C besar. Ini juga B besar. C kecil. Ada 4 kemungkinan di sini. Oke. Yang pertama. C-nya besar. Ingat ya. Tadi gen C itu menghasilkan coklat ya. Jadi brown. Dan ini V-nya besar. Jadi normal. Ya. Ingat ya yang tadi itu. Kalian screenshot gak sih? Nah. Kalau lupa screenshot balik dulu ya. Nah. Sekarang. Yang ini. B besar. B besar ingat ya. Dia memproduksi sinabar. V-nya besar. Berarti normal. Ya kan. Yang ketiga. Itu adalah. C-nya besar. Berarti brown ya. Coklat. Dan V-nya kecil. Berarti vestigial. Berikutnya. B-nya yang besar. Berarti sinabar. Ingat ya. Tadi kebalik loh. Jadi B itu menghasilkan sinabar. Sinabar menghasilkan brown. Jadi aneh banget. Ya. Ini C. Ini B-nya yang besar. Jadi dia sinabar. Dan V-nya kecil ya. Ini V kecil. Berarti vestigial. Nah. Udah dapet nih. Sekarang kita ke tabel. Nih. Tabelnya. Nah. Cari yang brown normal. Oke ya. Brown normal. Loh. Gak ada sensei. Kok bisa gak ada. Nah. Tadi. Ingat gak sih sensei bilang. Ada dua tabel yang hilang. Ya. Tabel yang hilang itu. Adalah brown normal. Ya. Brown normal itu hilang. Lalu ada lagi yang hilang. Itu sinabar vestigial. Ini ya. Sinabar vestigial juga hilang. Sinabar. Vestigial. Nah. Ini adalah kedua. Tabel yang hilang. Oke. Yang ada itu brown vestigial ya. Gak ada brown normal. Yang ada sinabar normal. Gak ada sinabar vestigial. Gitu ya. Nah. Jadi. Kenapa mereka gak dimasukkan ke tabel? Karena mereka itu nilainya 0. Ini kan nilainya 5 ya. 5 anakan. 5 anakan. Ini belum ada terlahir. Jadi. 0. Jadi yang brown normal ini 0. Yang sinabar vestigial juga 0. Sinabar normal ada gak? Ada nih ya. Sinabar normal. Malah itu 5. Brown vestigial ada gak? Ada brown vestigial. 5 ya. Kalian jumlahin. Jumlahnya 10. Nah. Baru cari total ya. Total semua ini. 500 tambah 500 ribu. Ditambah 50. 1050 tambah 50. 1100. Ditambah 5. 1105. Ditambah 5. 1110 ya. Totalnya ini. Semua. Adalah 1110. 10. Nah. Kalau kalian bagi. Maka hasilnya adalah. 0,009 morgan. Ya. Ini morgan ya. Karena dia morgan. Kita ubah ke senti morgan. Ya. Ingat ya. Ke senti berarti. Turun 2 tangga. 1, 2. Berarti 0,9 senti morgan. Ya. Memang aturan resminya. Satuan resminya itu senti morgan ya. Jara antargen. Nah. Berarti. Jawabannya. Saya hapus nih ya. Set. 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 Nah. Ini kan 0,9 ya. Berarti mendekati itu 1. 1 senti morgan. Berarti ini jawabannya 1 ya. Nah. Gitu. Sekarang. Brown ke vestigial. Oke ya. Brown vestigial ini. Saya hapus dulu ya. Set. 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 Ini juga deh. Nah. Sudah dapat tadi ya. Satu. Nah. Sekarang. Brown dan vestigial. Berarti yang brown itu adalah yang B. Ya kan. Set. Set. Ini. Yang B dan vestigial. Berarti mereka ini heterozygot ya. Hetero. Ini juga hetero ya. B-nya besar. V-nya kecil. Jadi ini heterozygot. Nah. Sekarang. Kita cari yang nggak biasa. Yang nggak biasa apa? Homozygot. Ya. Jadi B besar. V besar itu nggak biasa. Juga B kecil. V kecil itu juga nggak biasa. Karena mereka homozygot. Ya. Bukan hetero. Nah. Yang sisa apa? C besar dan C kecil ya. Berarti di sini ada C besar. Ada juga C kecil. Ini sama ya. BV. BV. V. Nah. Gitu ya. Ini yang pertama. Kita lihat. C besar. B besar. Ingat ya. ini merah. Red berarti ya. V-nya besar. Berarti normal. Yang kedua. C-nya besar. B-nya kecil. Berarti C besar itu kan brown ya. Ingat ya tadi yang Sensei tulis di awal. Berarti ini brown. V kecil. Itu vestigial. Nah. Yang ketiga. B-nya yang besar. Berarti sinabar. V-nya besar. Normal. Ya. Nah. Yang terakhir. Itu C-B-nya kecil. Berarti ini putih ya. White. Karena kan kecil dua-dua. Baru V-nya kecil. Berarti vestigial. Nah. Kita lihat di tabel. Set. Set. Nah. Red normal. Ini saya hapus sedikit ya. Set. Red normal. Red normal. Itu ada 50 ya. Set set. 50. Brown vestigial. Brown vestigial. Itu ada 5. Sinabar normal. Sinabar normal. Itu ada 5. White vestigial. White vestigial. Itu ada 50. Kalau dijumlahin. Hasilnya adalah 110. Per totalnya tadi. 1110. Nah. Kalau kalian bagi. Itu jawabannya adalah 0,099 morgan. Ya. Ingat. Ini masih morgan. Jadi. Mau ngubah ke sentimorgan. Kali. Dua tangga. Ke bawah. Berarti 9,9 sentimorgan. Oke. Itu jawabannya. Set. 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 Nah. 9,9 itu mendekati 10 ya. Jadi kita jawab 10 aja deh. Oke ya. Kita jawab 10 ya. Jawabannya. Set. Karena mendekati. Set. Set. Nah. Jadi ini 10. Oke. Set. Set. Nah. Sekarang yang terakhir. Itu adalah sinabar dan vestigial. Jadi ini ya. Ini juga. Mereka ini adalah heterozigor. Hetero. Ini juga. Hetero. Nah. Cari yang nggak biasa. Yang nggak biasa pasti homozigot ya. Jadi C besar, V besar. Atau C kecil, V kecil. Yang sisa apa? B besar dan B kecil. Berarti di sini B besar ya. Lalu di sini B kecil. Ini sama ya. C besar, V besar. C kecil, V kecil. Nah. Yang pertama. Itu adalah B besar, C besar. Apa? Red. Ya. Merah. V-nya itu normal. V besar ini ya. Lanjut. B besar. Berarti sinabar. V kecil berarti vestigial. Yang ketiga. Itu C-nya yang besar berarti brown. V-nya besar berarti normal. Yang terakhir itu dua-duanya kecil berarti white ya. Dan V-nya kecil berarti vestigial. Nah. Next ke table. Nah. Red normal. Red normal. 50. Sinabar vestigial. Gak ada ya. Sinabar vestigial tadi itu adalah tabel yang hilang. Berarti 0 ya. Brown normal. Juga tadi tabel yang hilang. Berarti 0 ya. White vestigial. Ada ya. White V... Eh bukan yang ini. White vestigial. Oke ya. 50. Berarti totalnya adalah 100. 100 per total ini semua anakannya adalah 1110. Ini kalau kalian bagi hasilnya adalah 0,09 Morgan ya. Kalau kalian ganti ke centimorgan maka dikali 2 alias 9 centimorgan. Gitu ya. Set 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 set. Nah. Jadi jawaban yang terakhir adalah 9. Oke ya. Jadi jawaban yang terakhir adalah 1, 10, dan 9. Sebagai jawaban akhir kita. Set 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 set. Set. Good. Selamat. Kalian udah makin jago genetika. Hehehe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe dan nyalain loncengnya. Supaya gak ketinggalan perubahan atau pembahasan soal lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa. So coming up.